selamat menikmati jadi kepala monster naik kapal ya jadi kepalanya doang guys yang naik ini kepalanya akan lewat nih kapal yang dari Lombok nih pernah mulai di rute Lombok ya Lombok mana ya Lombok Banyuwangi Lombok atau Banyuwangi Surabaya saya kurang tahu halo selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766HI selamat datang kembali sahabat YouTube Selat Sunda 766HI hari ini kita lagi di dermaga 3 di depan KMP Salvator ya dari TSL guys TSL ya TSL itu saya nggak tahu terpanjangnya dari apa ya sekarang TSL ini memiliki kapal Karpator yang akan muat di Jumat 3 juga guys dan bongkar juga dan saat ini celacanya lagi cerah banget nih guys dan awan-awannya ini lagi berawan nih jadi nggak begitu trik-trik banget mataharinya guys ya anginnya pun sepoi-sepoi dan ini muatan yang mau naik guys ada AFP guys dan alat berat ya grup kayaknya HCMG kalau mesin bore ya dan ada bis ILS juga nih yang udah terparkir di kanan kita guys oke jangan kemana-mana kita akan pantau proses muatan dari Salvator oke langsung aja check it out oke guys ini ditikuti kapal kapal Salvator membuka bobsornya ya karena ramdornya Salvator ini sangat mirip sama KMP Raja Rakarta guys nanti teman-teman lihat sendiri aja nih ramdor dari Salvator ini sama jenisnya ya model bukanya juga sama kayak kapal itu Raja Rakarta dan itu kayaknya ada yang bolong ya kayaknya bekas nabrak nih guys nggak tahu nabrak apa ya nah disamping kita ada Ligundi Ligundi ini dari dermaga eksekutif guys dia baru tolak ya dermaga eksekutif masih rame ya dengan kendaraan-kendaraan pribadi guys ini kepalanya akan lewat nih kapal yang dari Lombok nih pernah mulai ini rute Lombok ya Lombok mana ya Lombok Banyuwangi Lombok atau Banyuwangi Surabaya saya kurang tahu karena saya belum pernah kesana yang jelas nih trailer banyak banget yang udah nungguan mau naik kapal tapi nggak tahu nih naik kapal Salvator atau naik kapal apa nanti kita tunggu aja guys bareng-bareng Salvator kapal buatan Jepang ya teman-teman kalau pengen tahu JT-nya ini sekitar 9.100 guys lumayan ya kapal cukup lumayan besar ya mesinnya ya dan sejarah kapal ini pertama datang di Pelabuhan Merak tuh dulu punya Surya Timur Lens dari STL dijual dan dibeli oleh BSP dan dari BSP pindah tangan ke TSL kayak kita lihat ramdornya yang akan kumpulkan guys wow ini ada guncangan ombaknya guys mungkin gara-gara KMP Ligun dilewat jadi membuat ombak oke ramdornya bentar lagi akan dilebarkan guys atau bibirnya ya bibir kapal dan Sabator ini sedang pelayanan juga nih mungkin teman-teman ada yang pernah naik kapal ini juga ya untuk naik kapal ini dia rutenya hanya ada di demang ketiga dan demang ketujuh saja ya guys kita pantau dulu bongkaran dari Bakau ini ada kendaraan apa aja ya dari kapal Salvatore nih dan saya sebelum dibongkar jangan lupa guys bantu like dan share juga video ini supaya saya rajin-rajin terus memberikan informasi Pelabuhan Merak ya dan jangan dan saya juga jangan lupa buat mendoakan buat teman-teman semoga dilancarkan bezekinya dan segala urusannya yang sedang sakit juga saya doakan semoga cepat diangkat penyakitnya amin kayaknya udah ada bis yang akan keluar dari kapal gak tau bisnya bis apa ya untuk penumpang penjalan kaki lumayan ya ada tuh dari demang ketiga dari warnanya sih kayak putra rafflesia ya teman-teman kalau pernah lihat kayak lidahnya atau ramdornya dari KMP Raja Jakarta nih sama persis seperti ramdornya Raja Jakarta kayaknya sama dibuatnya juga ya soalnya sama-sama kapal buatan Jepang ya sudah terbuka dengan sempurna tinggal dibongkar aja nih muatannya gak begitu penuh ya untuk dari bakau ini banyak ruangan yang kosong guys buat salpator nih tapi bisnya rame banget nih mau turun mobil putra lapresia asal dari Bengkulu ya ya aman dan di belakangnya ada bus pariwisata siara wisata majelis bidaya tul hidayah sinar laut kota karang raya bandar lampung oh ini punya bus pariwisata oh ini puncak bus pariwisata oh banyak kalau ngurung siara ya dan disusulur sama kendaraan-kendaraan ekspedisi ya dan ada KMP Mula Warman guys KMP Mula Warman banyak codetnya ya kayaknya belum dicat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu hanya tampak luarnya aja guys ya dalamnya mungkin bagus ya karena kapal sebelum dicatit itu dikerok dulu guys beratnya yang karat-karatnya itu dikerik dulu ya wih swos oke udah mulai dimuat nih guys tau nih naik apa gak trailer-nya ya kayaknya trailer-nya gak naik deh kita tunggu aja nih timponnya nih guys kita tunggu aja ya siapa tau naik ya oh naik-naik trailer-nya naik guys ada AFT juga ya kendaraan AFT ada rombongan bis juga dari bis TN Trans bis asal Jawa sampai dalam ya bang pelumpangnya cantik-cantik tanpa nama bersatu nama petenya ini ada lambang Doraemonnya ya oke trailer-nya mulai naikin guys ada pancaran grup dan AFT nih dan kepalanya doang ini guys AFT-nya bawah kepalanya doang ngungil lagi panjangnya pun seperti panjang mobil sama kol diesel pun panjangkan kol diesel ini yang biasanya yang buat tarik-tarik alat-alat berat yang gede-gede nih guys jadi kepala monster naik kapal ya jadi kepalanya doang guys yang naik mungkin badannya nanti mau ditarik dari Sumatera ya kita gak tau nanti tunggu aja logonya sih logo samudera pacaran grup juga mulai ditarik oh itu ada alat berat juga yang mau ditarik doli doli mau ditarik doli ya ini karena kekuatan yang gak begitu rame jadinya proses bongkar moto cepet ya dan cuacanya pun bagus ini juga iya AFT oh AFT juga guys ini gak lagi doang sih oh ini sama AFT juga nih guys cuman dia bawa mesin kren dari FCMG nih guys nanti AFT sudah mulai banjir proyek nih guys di Sumatera nih mudah-mudahan naik ya kalau kapalnya kapalnya ini tingginya gak nyampe eh sekitar stopnya terang tingginya guys kuatannya juga pendek nih guys cuman ceper oke ditarik ya tancap bang takut gak naik lebar tingginya sempit ya gasuk gak digasukin ya oh aman aman guys aman guys aman guys tingginya 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 aman kan kutus lu bis ALS guys 347 tau nih jurusan mana nih aman guys untuk tingginya ya kawalan gak terlalu tinggi sih untuk FCMG ini itu lagi dilihat sama pengurusnya aman ya si area jarak jauh aman guys dan ini pancaran grup lagi yang dikirin ini guys masih banyak ruangan kosong di KMP Salvatore dan muatannya pun kosong tuh sama Adisa juga kosong gak ada muatan ya gila masih belum normal kan lagi muatan di Pelaguan Merak ya dan semoga informasi saya bermanfaat nih buat teman-teman teman-teman dan pendek ya mobilnya ya berapa sih tingginya 4 meter ya makanya iya makanya naik kalpator ya masih ada gak den kosong itu dikirim kemana den oh lahat ya oh iya proyek lahat mobil pengoboran pengoboran iya sih iya muatan lagi sepi sih den ya belum normal soalnya den oke den thank you den yang punya den sukses salam sukses juga den oke guys kayaknya sampai disini dulu nih video kita semoga video singkat ini bermanfaat ya walaupun tanya singkat guys kayaknya saya juga undur diri mohon maaf kalau ada salah kata ya atau salah pengucapan semoga dimaafkan ya udah semuanya diangkat om kalematan iya kah oh iya di Palang daripada ngabisin waktu ya langsung diangkat guys oke udah mulai diangkat-angkat ya semoga KMP Salpator selamat sampai tujuan dan semoga diberikan keselamatan ya selamat di perjalanan buat para penumpang juga semoga selamat sampai tujuan masing-masing di Sumatera ya yang ke Lampung yang ke Palembang yang ke Bengkulu ke Jambi Pekanbaru Medan Aceh pokoknya ya pokoknya nih semua yang kesana lewat darat semua pasti luas Merakis dadang namun namun Terima kasih.